Pemirsa bahwa di dunia ini ada banyak sekali kisah-kisah mengenai pemberontakan atau pengkhianatan seseorang terhadap suatu negara Nah umumnya para pengkhianat negara itu atau para pemberontak itu biasanya matinya itu disengsarakan oleh pemerintah Matinya itu dihinakan oleh pemerintah Nah begitu pun dalam kisah sejarah Cirebon, Pemirsa bahwa dahulu di Cirebon itu ada satu pengkhianat Dimana yang bersangkutan ini hendak membunuh Sultan Cirebon Namun upaya daripada pengkhianatan dan pemberontakan itu digagalkan Bersia karena yang bersangkutan ini memang seorang pengkhianat Maka yang bersangkutan ini bahkan matinya pun itu dikuburnya itu di jalan, di tengah-tengah jalan Siapakah pengkhianat itu? Demikian kisahnya Pemirsa bahwa dahulu ketika Cirebon itu diperintah oleh Panembahan Ratu Satu Cirebon itu digagarkan dengan sebuah peristiwa Dimana peristiwa yang dimaksud itu adalah iring-iringan Raja atau Sultan Cirebon Yang hendak melakukan ziarah kemakam leluhurnya Itu tiba-tiba dihadang oleh seorang yang terbilang sakti Dimana yang menghadang ini telah melumpuhkan beberapa tentara kerajaan Dengan kesaktiannya Mereka duel Penjahat yang bersangkutan Pemberontak itu cuma satu orang Dan uniknya Satu orang ini Ini tidak mempan senjata tajam Pemberontak yang dimaksud itu pemirsa Namanya itu adalah Datuk Pardun Nah Datuk Pardun ini dalam legenda dan sejarah Cirebon Dikisahkan sebagai murid daripada Syekh Lumabang atau Syekh Siti Jenar Meskipun dengan kesaktiannya Yang bersangkutan itu tidak sanggup menerobos Pengawalan prajurit Cirebon Jadi iring-iringan Sultan itu kan panjang begitu Nah si Datuk Pardun ini menerobos untuk melakukan pembunuhan terhadap Sultan Namun dihadang kan oleh prajurit gitu Dihadang oleh prajurit Meskipun pada awalnya pemirsa Datuk Pardun ini tidak mempan di tempat Tidak mempan ditusuk dan lain sebagainya Pada akhirnya Datuk Pardun ini terbunuh Dapat dibunuh Karena salah satu daripada prajurit Cirebon ini Melaporkan begitu kepada panembahan ratu Bahwa di depan itu ada orang kebal begitu Yang hendak melakukan kerusuhan Nah kemudian panembahan ratu itu memberikan keris-kerisnya Jadi keris pusakanya itu Dia punya keris pusaka Diserahkan kepada salah satu prajuritnya Kemudian dengan menggunakan keris pusaka itulah Dan kemudian Datuk Pardun yang sakti itu akhirnya tewas Nah uniknya pemirsa dalam naskah merta singa dikisahkan pemirsa bahwa Meskipun tewas Datuk Pardun ini ketika dikuburkan di pinggir jalan itu Ketika hendak dikuburkan itu mayatnya itu berdiri lagi keras Ketika hendak dikuburkan di pinggir jalan berdiri lagi keras lagi Jadi mayatnya itu aneh Sehingga kemudian Datuk Pardun itu Akhirnya dikuburkan di tengah-tengah jalan Atas perintah daripada panembahan ratu Dan setelah dikuburkan di tengah-tengah jalan itu Rupanya mayatnya itu tidak bangkit lagi dari kubur Nah makam Datuk Pardun ini pemirsa Hingga sekarang itu masih dapat ditemui Ini bentuk daripada makam Datuk Pardun Dan nanti hari kemudian hari Datuk Pardun juga Saking dibencinya karena sebagai protong belontak Di samping makannya itu dibangun tubuh penis Dalam bentuk batu Dimana bahwa tubuh ini menandakan bahwa yang dimakamkan itu Adalah seorang yang dahulunya itu berambisi besar Untuk melakukan hal-hal yang negatif Jadi digambarkan dengan penis yang berereksi Artinya penis yang tegang Jadi seperti itu pemirsa bahwa di Cirebon itu dahulu ada Pebrontak yang masih punya semacam itu sial Namanya itu Datuk Pardun Terima kasih sudah menonton!